Minangka tareka pikir nata harken tempat wisata sejarah di kota Bandung, gedung sate meminti denonvasi kalawan hambalan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nemberaken, etaketakte disorang minangka respon tina usulan masyarakat, anu miharap bisa asup turta wisata kajero gedung sate. Nalika diwawancara satu tas rapat pimpinan di gedung sate kota Bandung, puas senen berang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nemberaken, kiwari pihak naker memajuna nata harken gedung sate, minangka tempat wisata sejarah sawat terhal di Bebenah, timimiti ngomean tepika renovasi diantarana Taman Harip jengtaman tukang gedung sate. Liantik itu sistem keamanan jeng elemen birokrasi OGE bakal di Bebenah. Etak Gubernur Anuloma disebut Emil Ngeceskin, jaga timimiti tahun 2020 masyarakat bisa asup kajero gedung sate di na'ahir minggu. Kukituna dirina bakal ngeyeban koleksi seni asal Jawa Barat di jero gedung sate. Etak konsep wisata sejarah teker memajuna di Padung Dengken. Senajan gitu dirina tacanya hojinekna jumlah waragat anu bakal ditatahargen, anco kenen prak-prakan renovasina. Gedung sate sedang persiapan di renovasi kekecilan dan menyiapkan gedung sate sebagai wisata sejarah mulai tahun 2020, termasuk perbaikan keamanan, karena ada mobil hilang gitu ya, sehingga jadi koreksi. Emil Ngembohan, gedung sate di Taratas Minangka wisata sejarah te, Dumasar karena usulan masyarakat di Anggal Namula, Anoboga Kahayang bisa asup turta wisata ke jero gedung sate. Budi Hartati, Bandung TV